Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas siapa Marcelinus Amaola Pemain klub Spanyol yang dipanggil timnas Indonesia U19 Kisah apes Emil Audero yang kini main di seri B Kalah dari Maarten Paes yang segera merumput di seri A Kisah apes Emil Audero yang main di seri B akan kami ulas kali ini Di samping kabar lainnya Emil Audero musim lalu hanya tampil 6 kali di semua kompetisi bersama raksasa Italia Inter Milan Dari 6 penampilan di semua kompetisi Emil Audero kemasukan 8 kali dan mencatatkan 2 clean sheet Meskipun begitu, ada kebanggaan yang digapai keeper 27 tahun ini Emil Audero memenangkan trofi Piala Super Italia 2023 dan Liga Italia 2023 2024 bersama Inter Milan Jika di total, Emil Audero telah memenangkan 4 gelar Liga Italia 3 di antaranya didapatkan bersama Juventus Namun, di musim 2024-2025 Emil Audero tak bisa merasakan atmosfer seri A Kompetisi yang rutin diikutinya sejak 2018 Sebab di musim panas ini Emil Audero harus kembali ke klub asalnya Sampdoria Sekadar diketahui Emil Audero membela Inter Milan pada musim 2023 2024 statusnya hanya sebagai pinjaman Ia dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan dengan harapan tetap mendapatkan kompetisi yang menantang Sambil berharap Sampdoria promosi ke seri A Sampdoria sendiri terdegradasi di akhir seri A 2022-2023 Sayangnya di seri B 2023-2024 Sampdoria gagal promosi ke seri A 2024-2025 setelah kalah di babak playoff Squad yang ditangani Andrea Pirlo itu finish di posisi 7 musim reguler Sehingga berhak mentas di babak playoff Di babak playoff, Sampdoria kalah dari Palermo Ketika Emil Audero Sosok yang menolak memperkuat timnas Indonesia main di seri B Justru ada keeper berkewarga negaraan Indonesia yang segera main di seri A Keeper yang dimaksud adalah Maarten Paes Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano Maarten Paes sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk pindah ke klub seri A Empoli pada bursa transfer musim panas 2024 Sekarang tinggal mencari kesepakatan nilai transfer antara klub Maarten Paes FC Dallas dengan Empoli Jadi, keinginan pencinta sepak bola tanah air melihat pemain timnas Indonesia memperkuat klub seri A segera tercapai Bukan hanya dari Jay Izes yang berkostum Venezia FC Tapi juga Maarten Paes Nama Marcelinus Amaola menjadi sorotan setelah dipanggil Indra Shafri untuk mengikuti pengusatan latihan atau training camp timnas Indonesia U19 Pasalnya, nama sang pemain jarang terdengar lantaran meski berusia muda Marcelinus Amaola sudah berkarir di Spanyol Marcelinus Amaola menjadi satu dari 28 nama yang masih bertahan dalam tisi timnas Indonesia U19 Dia dan pemain lain akan berjuang untuk tetap berada dalam skuad yang nantinya akan dipangkas menjadi 23 nama Andai terus menunjukkan performa apik selama tisi Bukan tidak mungkin Marcelinus Amaola yang kini bermain untuk klub UD Logrones bisa masuk skuad utama timnas Indonesia U19 Timnas Indonesia U19 tengah dipersiapkan untuk tampil di piala AFF U19 2024 Yang akan berlangsung pada 17 sampai tanggal 29 Juli tahun 2024 di Surabaya Lalu, siapa sebenarnya Marcelinus Amaola berikut profil sang pemain yang kini berkarir di Liga Spanyol Lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 21 Maret tahun 2005 Bakat sepak bola Marcelinus sudah terlihat sejak dini Ia memulai karirnya di ASIOP Football Academy pada tahun 2016 Dimana ia terus mengasah kemampuannya dan menjelma menjadi pemain muda yang menjanjikan Pada tahun 2019, talenta Marcelinus menarik perhatian SSB Bintang Ragunan Ia dipinjam untuk memperkuat tim di Liga Kompas Gramedia U14 Dan berhasil membuktikan kualitasnya dengan meraih gelar pemain terbaik Prestasi gemilang Marcelinus terus berlanjut Bersama ASIOP, ia berhasil menjuarai top score Cup National Championship U18 2023 Dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen Pencapaian ini menjadi gerbang baginya untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi Pada Oktober tahun 2023, Marcelinus memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan hijrah ke Spanyol Ia bergabung dengan UD Logrones U19, membuka lembaran baru dalam karir sepak bolanya Di UD Logrones U19, Marcelinus langsung menunjukkan performa yang memukau Ia telah mencatatkan 5 penampilan dan 1 gol di tercerah division 2023-2024 Kecepatan, kelincahan, dan tekniknya yang mumpuni menjadikannya aset berharga bagi tim Perjalanan luar biasa Marcelinus tidak berhenti di situ Kemampuannya yang gemilang menarik perhatian pelatih tim NAS Indonesia U19 Indra Syafri, yang kemudian memanggilnya untuk mengikuti tisi jelang piala AFF U19 2024 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton